Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama kami tim Teguh Kos Polos di channel Mawang Studio kali ini kita akan memberikan tutorial cara mengeringkan tinta sablon plastisol dengan hot gun ini hot gun nya melk black tecker murah sekali ya harganya 250 ribu saja atau kita bisa beli di Shopee dengan harga 120 kalau di Shopee kalau di material 250 ini cara mengeringkan begini nah coba dikeringkan nah ini cara mengeringkan coba dicabak jay kering tidak ada ya terus terus jadi hot gun murah pun juga si pas susok bisa kering lihat barahnya lihat jay barahnya lihat barahnya merah begini ini bisa dipakainya netroko dengan barah seperti itu jadi dengan alat murah meriah kita bisa mengeringkan pintar plastisol saudara-saudara bangsa dan air nah terus aja terus sampai begini jadi dua kali dua kali biar hasilnya maksimal ini untuk sablon emas oke ini bila kita nyablone emas ya ini emas buricak burinong ini ini kita pakai screen T61 atau T16 biar apa biar pori-porinya besar sehingga anung buricak burinong turun kena kaos jadi nanti akan ada buricak burinong oke lanjut lagi kepada apa informasi kepada informasi secara mengeringkan pintar plastisol hanya dengan potgan murah potgan murah ini guys saya turun maha-mha nah itu kang ini kok ada ininya nah ini nanti juga hilang di gini-gini juga hilang ya di gini-gini juga hilang kalau ini nanti setelah di fresh juga hilang nanti jadi begitu jadi ini akan hilang jadi jangan kaget wah maha kyu oh santai dan kaya bakal ngit terus sampai 100 kaos seperti ini jadi dengan budget yang murah kita bisa menghasilkan sablon yang maksimal oke lagi lagi coba 1300 pakai kwh 1300 dengan daya pemakaian hot gun 1 crescent 1 jadi kuatin lah bisa 1300 kekuatin dan ini harus pakai masker kaya jajai coba lihat jai ini biar yang ketepan si asap yote kan ngebul jadi lemun pakai masker aman kerjanya jadi rekan-rekan mau ngisep kekebul tina baju atau tina kaos dengan pakai masker maskernya beli dimana jai banyak ya alpamat jadi pakai masker itu bukan hanya musim corona saja saudara-saudara nyablon oke kedua pakai masker ini saya juga memvideo kanya pakai masker tapi dekat tingali oke ini bila kita nyablon mas ya ini mas bercak berinong ini kita pakai screen T61 atau T16 biar 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 pori-porinya besar sehingga anongah buricak burinong turun kena kaos jadi nanti akan ada buricak burinong oke lanjut lagi kepada apa informasi panah informasi cara mengeringkan pintar plus sisol hanya dengan spot gun murah spot gun murah ini guys nah itu kang ini kok ada ininya nah ini nanti juga hilang digini-gini juga hilang ya digini-gini juga hilang kalau ini nanti setelah dipres juga hilang jadi begitu jadi ini makan hilang lah jadi jangan kaget wah makhluk oh santai weh dan kek bakal nyit terus sampai 100 kaos seperti ini jadi dengan budget yang murah kita bisa menghasilkan sabon yang maksimal oke lagi coba aja tinggal libaran nah guys sampai kabur ini kita pakai listrik atau KWH 1300 pakai KWH 1300 dengan daya pemakaian hotgan 1 crescent 1 jadi kuatin lah usah 1700 terkuatin dan ini harus pakai masker kayak jajai coba lihat jajai ini biar ini pakai masker jadi masker masker aman kerjanya jadi rekan rekan mau ngisep kekbul tina baju atau tina kaos dengan pakai masker maskernya 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 dimana jajai banyak di alpamat jadi pakai masker itu bukan hanya musim corona saja saudara-saudara penyablo oke kudu pakai masker ini saya juga memvideokannya pakai masker tapi tegak tingali oke guys cukup sekian dulu video tutorial cara mengerikan tinta plastiko dengan botgan nantikan video-video kami berikutnya mudah-mudahan ini bermanfaat buat yang mau belajar sabun oke sampai jumpa jangan lupa like komen dan subscribe selamat menikmati selamat menikmati